ini mandi ya mereka punya rumah mereka pun mandi pun bingung sini kayak nggak ada kali-kali yang kayak di Indonesia gitu banyak kali gitu kan ini nggak ada kali kotor semua itu sampah semua isinya itu lagi main judi sih mereka tuh tidur-tidur ya di seperti ini di trotoar kayak kayak gitu ya karena memang enggak ada rumah mau tidur dimana lagi kan Halo jadi rumahnya kayak gitu ya teman-temannya cuman menalah singkat tenda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman sekalian bersama saya Ilmi dan Abang Prabowo baik jadi pada sore kali ini kita berkesempatan buat konten kita mau ccs ya jalan-jalan dan sore di Aligar tepatnya nanti kita juga mau ke arah daerah kastadalit itu ya Woyah karena kita udah lama juga nggak main-main kesana jadi kita mau lihat suasana disini juga sama pokoknya apa aja yang bisa kita lihat nanti kita kasih tunjuk ke temen-temen ya jadi mari kita lihat di bareng-barengnya temen-temen oke ya jadi kita nih mau jalan ke sana tujuannya ke daerah sana itu Woyah betul lagi ini yang daerah sana pengen daerah sana kita daerah sana nih nanti kita turun ke bawah atau gini-gini saya tuh enggak lah nggak gitu-gitu tapi kita parkir Vespa di sini ya nggak apa-apa aman sini ada jual apel tuh enggak jelas ya dia mau lihat kamera-kamera apa kata dia whoa ini body ako kak mau nyopain itu artis papaya, kok artis papaya kan? bapak begitu sekarang ya bambu ini kan terkenalnya artis papaya dia jadi rame banget disini temen-temennya biasa tingginya itu ga pernah sepi ini ada lima ada apel kecil-kecil apel kecil-kecil menarik kok ya coba tanya segi lo berapa? baik ya, kecil-kecilnya oke oke, terima kasih ini kantor, ini kantor apa? notaris ya ini ada mobil polisi di pinggir-pinggir situ ada street food banyak tapi sama nih ya ini jualannya apa nih namanya? colekulce ini juga sama sebelah-sebelahan jadi di India ini ya memang street foodnya banyak oh ya tapi itu aja gitu loh tapi yang jualannya sama, modelnya sama kayak panipuri panipuri aja gitu semua rata ataupun yang kayak kurisabji kayak gitu-gitu aja barisinya itu keluar gitu loh kita di daerah city ya kan? iya daerah city kita kita di kecamatan Aligar di kota city gitu ya nah gitu lah Aligar masuk kecamatan ya? iya kayak kecamatan gitu lah karena kalau street itu kan kayak provinsi oke siap ini berapa nih? coba tanya apel ya ini kena, kena ga? ek aja ek aja satar berbeda ya berbeda ya ya pertama pacas ini satar disana pacas 70 berbeda ya berbeda ya berbeda ya berbeda ya kita yang jalan kita beli satu kilo lah ya satar 8 kg 1 kg aku gak tau gak denget ini 8 kg ya apel india kecil tapi lumayan manis ya 1 kg aku mau cek satu langsung sini gak lah kotor kotor ini harus dicuci dulu ya 1 kg 1 kg 1 kg 3 kg 3 kg 1 kg makan apel pakai pon cabai 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg bikin aja dulu ya Oke duit depan bawah dulu Satar kata ya kan Satar 60 kok gak salah 70 Udah 1.000 loh ya Lumayan loh ya Lumayan lah Lebih banyak beli kayak gini Dari besar-besar gitu loh Kalau besar-besar dia Ini Kan 70 kan Apalagi kok double keluarga kan Nggak asyarakat Satu jatuh-jatuh Jadi banyak ya Terima kasih Halo Ditawarin lemon Bukan lemon sih Jeruk nih ya Masuknya Oke oke next time Kita kurang ini jeruk ya Karena jeruknya masih asem-asem gitu Ayo Itu ada minum itu Soda itu Itu kayak nimbu Ya kayak nimbu ya Nimbu kan soal dasarnya Berani nyoba gak itu Sama aja rasa kayak nimbu kan Sama aja ya Aduh pokoknya ya Setiap yang Ngeliat kita pegang kamera ini Sini-sini dulu Sorot aku dulu Sorot aku dulu Gak ada dia Ini sore ya Gak ada Itu jualan sepatu Jualan sepatu Monja gitu ya Sandal Sandal Monja gitu Itu murah itu paling Rp10.000 itu paling Disini biasanya tempat parkir-parkir bajai ya temen-temen ya tuh Kalau malam ini penuh nih oh ya Ini malam penuh disini memang tempat parkirnya Bagaimana? Auto Auto Bajainya India Bersih ya Mobil sampah Jadi banyak sih jajanan-jajanan sini nih ya Ini soda nih wok Nah ini ya temen-temen ya Jadi disini biasanya Masuk ke daerah Kita bilang ya Kasta Dalitnya Biasanya mereka tuh banyak yang Tidur-tidur di pinggir jalannya Nah itu lagi makan bareng ya Itu lagi main judi sih Gak apa-apa Tapi mereka juga kadang tidur-tidurnya disitu juga ya temen-temen ya Itu karena Adi mandi juga Sekarang memang gak ada tempat lagi Nah itu Ada yang mandi Nah Tetap kali ya kan Emang kayak incredible kali bos Mereka tuh Mereka tuh Mereka sini kan Satu-satunya gak punya rumah Oke Udah kan gak punya rumah Mereka pun mandi pun bingung Sini kayak gak ada kali-kali Yang kayak di Indonesia gitu Banyak kali gitu kan Ini gak ada kali kotor semua Itu sampah semua isinya Iya betul Mereka Kalau tuh nyuci baju Atau Apa namanya Mandi Itu dikren yang popong Pahit tuh Yang pernah ditunjiin bang ini Mungkin pernah Tuh Menjual Hello uncle Tuh Ini mandi ya Apa Tapi memang orang niwok ya Hebatnya Walaupun mereka gak ada sungai gitu kan Gak ada apa Tapi memang Tersediakan Air pompa itu Seperti itu ya temen-temen ya Jadi memang Berguna banget buat masyarakat disini Membantu Jadi mereka walaupun gak ada rumah Gak ada apa Mereka masih tetep bisa buat mandi Kayak gitu Minum mandi bisa mereka Itu hebatnya disini Walaupun itu ya Sekecil apapun Yang penting bisa minum lah itu kan Minum Itu gak perlu banget Mantap Tapi Disini biasanya lebih rame woyah Tempat kastadalit ini biasanya Ini nanti jam-jam tujuh Jam-jam lapan tuh Enggak lah jam-jam sembilan gitu Malam ya Ya malam tuh udah pasti Bejajar semua orang tidur Tidur disini Sapi Ini auto nih Apa Apa Pergetar pada kepala Halo boy Tapi aja tengah jalan kan Ini memang bener-bener Preman ini Preman jalanan Ini ya teman-teman ya Yang biasa kita bilang Kastadalit itu Mereka tuh tidur-tidur ya Di Seperti ini Di trotoar Kayak gitu ya Karena memang gak ada rumah Mau tidur dimana lagi kan Aikani Hehehe Kita harusnya berang Jadi hati-hati Kalau nyebrang disini Halo 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 Ini Satu satu rumahnya Mana Ini Ini ya Tiba terpal Tua rumah-rumah mereka Dari terpal juga ya jadi sebagian kecilnya aja ini sebenarnya saya pernah ngevlog disini juga temen-temen ya karena memang saya mau update lagi juga kondisi dan keadaannya juga takutnya biasanya kan disini sering digusur ya sering digusur kadang bulan ini ada tapi bulan depan itu kadang udah nggak ada lagi gitu kayak ginilah rumah-rumah mereka masih di masih berdiri dengan tarpal ini rumah-rumahnya halo baik Assalamualaikum Ya ada kecilnya eh 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 hello nam ke serin aja serin Samrin Hello Samrin Ada yang kecil Apple Apple Mau gak dia Bingung dah Lelo Samrin Kasih aja Kasih aja semuanya Nanti kita beli lagi Semuanya aja Samrin Papa 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 Yang ada Yang ada Bacik Teman Tidak Teman bye 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 Wow jadi memang sekelas mereka aja anaknya banyak waktu bilang 6-6 kata dia aku situ lernak tapi nggak bisa komen nggak bisa menapapun ya Halo bye nggak mau di video dia berada kayak gitu nggak mau usah kita sorot berarti marah-marah dia ini lagi tidur emang ya oke gimana lagi Oh ya kita juga nggak bisa berkomentar di sini ya nggak apa-apa beginilah keadaannya gitu loh bisa menilai sendiri makin sampai kemarin itu tidak sampai sini loh apanya tenda-tendanya jadi berarti lebih banyak ya itu dia masak itu ya ini mereka tinggal nunggu diusir aja tinggal nunggu teman-teman ya kalau mereka diusir itu ketika ada kayak pembersihan area gitu ya ada pembersihan area baru pada di usir-usirin rumah-rumah yang kayak gitu tadi baru pada dibongkarin tapi mereka tuh kayak pindah di satu sisi lain gitu ya tadi akan di sini misalkan terus tiba-tiba mereka cari tempat lagi yang cocok buat mereka kayak gitu kan ada lapak gitu lah ada lapak gitu ya teman-teman ya ya jadi segini aja sekilas perjalanan kita di sore hari ini ya semoga teman-teman juga terhibur ya ya betul kali semoga juga mengisi waktu ruang teman-teman sekalian dikala gabut-gabut ya kalau gabut jangan lupa nonton video-video tentang India aja dijamin emosi ya dikulakson itu aja itu ya jadi sampai jumpa di video kita selanjutnya jangan lupa juga support channel Prabowo bye-bye banyak video-video yang menarik jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh